ya guys kembali lagi ke channel kita nah kali ini kita sedang dulan kandang di belitar jawa timur yang merupakan peteraan besar yang ada di jawa timur dan kandang ini saja kurang lebih populasinya sekitar 350 ekor untuk saat ini dan ini merupakan kandang yang ke enam yang nanti direncanakan muat kapasitas 600 hingga 800 ekor berarti campur bang ini kenapa pakannya wantan wantan ombriki masalah pengolahan patah pengolahan masalah Oh.. Eka nganunnya kok? Peralonnya kok? Iya Tepat minumnya kan Bendo raksel Soyo suwi, Soyo mikir Soyo suwi tak Soyo bayo sapi Ngadanya Oh sapi Ngiri tenaga Ngiri tenaga Mereka Bisa lah Hehehe Hehehe Dan jangan lupa lor Like, Comment dan juga Subscribe Dan tonton terus video ini sampai akhir Semoga Dapat menambah kawasan kita Menghibur Serta menginspirasi Kita semuanya Untuk Bisa Bangkit Dan Maju Dan Pertaraan ini Berlokasi di Desa Resap Ombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Jawa Timur Dan kalau disini Yaitu data tentang kambing Kapan lahirnya Dari jenis apa Misalnya kalah hari ataupun apa Dan dari galer Dan dari galer Nya apa Serta didatangkan dari negara mana Semua data lengkapnya Ada di Pertaraan ini Jadi tidak perlu khawatir Tentang Data lengkap si kambing Pertaraan Pertaraan ini Menggunakan Sistem Pakan Silase Karena Kalau Ngarit Tiap hari Tentunya Akan sangat Berat Dengan Kapasitas Populasi Yang Segini Banyaknya Menggunakan Pakan Silase Untuk Pakan Yang Di Awetkan Di video Kali ini Nanti juga Kita Bisa Melihat Sistem Penampungan Pakan Silase Menggunakan Banker Jadi Menggunakan Banker Ataupun Bukan Tong Biru Lagi Namun Juga Di Pertaraan ini Ada Sebagian Kambing Yang Menggunakan Pakan Ramban Ataupun Pakan Hijaban Hidr semakin tinggi rekorinya semakin membentuk ke arah kapal semakin takut 2,2,3,4,4,3,9 bergadaran sekarang jadi mampu perangkatnya kedua 5% Uuuuk bergur kok mata anu? ada dendamnya ada oh ini 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 kalau ya aneh katanya di sini di sini tips bapak selamat menikmati 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 selamat menikmati